Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Sep Nodi mau berbagi resep ini ada masakan garang asem ayam tentunya ini pedas segar dan gurih dan tentunya disini bahannya aku siapin ada ayam potong sebanyak 500 gram atau setengah kilogram tentunya ini aku pakai ayam potong atau ayam yang dipasar ya kalau mau pakai ayam kampung juga boleh Nah di sini aku siapkan ada bumbunya bawang putih 4 siung kemudian aku pakai bawang merah 6 buah dan cabai rawit merah 14 buah cabai merah 3 buah dan aku pakai cabai hijau keriting 3 buah nah kemudian di sini aku pakai tomat merah 1 buah dan paling wajib banget ini jangan sampai di skip ada tomat hijau 6 buah nah ada daun salam sebanyak 4 lembar kemudian ada lengkuas sebanyak dua ruas jari dan tentunya aku siapkan ada santan karas satu bungkus ini ketinggalan aku sebutin nanti ada jahe ya Nah bang putihnya di sini aku iris-iris biasa seperti ini jadi semuanya bumbunya diiris-iris ya kemudian sama ini bawang merah aku iris-iris aja seperti ini dan cabai hijau keritingnya juga sama diiris serong dan aku sisihkan kedalam mangkuk kemudian tomat merahnya aku iris dadu aja seperti ini kotak-kotak seperti ini ya dan aku sisihkan dulu ke dalam mangkuk setelah itu tomat hijau nya aku iris seperti ini aja kirim seperti koin ya dan aku sisihkan dulu kedalam mangkuk Oke ini lengkuasnya akhiris-iris koin juga seperti ini nah ini dia ya jahe dua ruas jari tadi kita wajib pakai ini diris-iris aja seperti ini juga sama dan saatnya kita masak garang asamnya dengan wajan dulu aku tambahkan minyak sejukupnya untuk menumis bumbu bawang putih dan bawang merah yang sudah diris tadi ini aku oseng-oseng dulu hingga sampai setengah matang untuk menumis bawang ayam putih dan bawang merahnya jangan terlalu garing jadi setengah matang seperti ini udah cukup kemudian aku masukkan ayamnya yang sudah dibuji ini ayamnya potongan standar ya kalau kalian mau lebih gede lagi juga boleh atau mau pakai ayam kampung juga bisa tentunya kalau mau pakai ayam kampung harus dipresto dulu ya di empukkan dulu ayamnya atau di masak seperti ini juga bisa yang penting kalian pastikan ayam kampungnya itu lebih empuk dan tidak terlalu keras kalau saya ini memilih ayam potong yang di pasar-pasar gitu ya jadi lebih empuk dan aku tambahkan air ini sebanyak 500 ml kemudian aku masukkan cabai merah dan cabai hijau yang sudah diiris dan bumbu iris lainnya juga sama ya daun salam ini udah kemudian aku beri garam 1 sendok teh setelah itu gula pasir 1 sendok teh dan ada kaldu jamur setengah 5 sendok teh ya ini tinggal diaduk-aduk aja nah airnya sudah mau mendidih kemudian aku masukkan cabai rawit merahnya dan tomat irisan tomat hijau dan irisan tomat merah untuk cabai cabai rawit merahnya ini utuh ya sobat sepnodi jadi tidak diiris nanti itu untuk fungsinya digerus apabila ingin pedas ya gitu dan kaldu bubuk ayam setengah sendok teh ini aku tambahkan ya jadi sudah cukup untuk pemberian penyedapnya dan aku tuangkan santan karanya ini sebanyak satu bungkus seperti ini aku habiskan ya kalau kalian mau pakai lebih sedikit juga enggak papa tapi disini aku pakai satu bungkus sudah habiskan nah tinggal diaduk-aduk aja ini sudah aku koreksi rasanya udah pas banget udah nah gurihnya dapat sedapnya dapat jadi sudah pas ya tinggal di koreksi rasanya kalian mau lebih gurih atau standar atau bagaimana tinggal tambahkan aja bumbunya nah ini sudah matang ayamnya tidak usah terlalu lama jadi aku angkat setelah mendidih sekitar lima menit dan dari mendidih jadi ini udah banget ya dan aku siapkan daun pisang ini sebanyak dua lembar jadi kita lakukan pembungkusan di dalam daun pisang seperti ini tuangkan ayamnya terlebih dahulu kemudian masukkan cabai rawit putuh atau tomat hijaunya dan bumbu lainnya tinggal kita bungkus seperti ini jadi garam asam itu lebih sedap dan lebih enak ya seperti ini dan aku siapkan kukusan seperti ini kita masukkan ke dalam kukusan untuk mengungkus garang asam setelah dimasak lagi setelah dibungkus seperti ini selama 30 menit sampai 45 menit ya Nah ini dia sudah 30 menit dan sampai 45 menit sudah aku buka dan ini dia ya Tara garam asamnya itu wangi banget dan enak banget sedap banget rasanya itu pas banget ya kalian bisa cobain ini dirumah gampang banget cara bikinnya eh kalian jangan bingung dan gini bumbunya simpel banget ya kalian bisa praktekin dirumah bahkan kalian bisa mencoba resepnya garam asam yang rasanya enak curi serta ini sedap ya tentunya dengan perpaduan dari tomat hijaunya ini seger banget dan pokoknya kalian bisa coba tinggal gerus aja cabai rawit putuhnya dan itu akan menjadikan rasa pedas ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh